Intro Harian Umum Nusa Bali genap berusia 28 tahun pada Senin 3 Oktober 2022. Di usia yang kian dewasa, Harian Umum Nusa Bali bersyukur masih tetap ekses di tengah-tengah masyarakat. Semakin dewasa, semakin matang. Namun, semakin dewasa juga semakin banyak tantangan. Nusa Bali pun terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang kian cepat berubah. Segenap karyawan dan juga manajemen Harian Umum Nusa Bali merayakan bertambahnya usia perusahaan dengan potong tumpeng dan juga tiup lilit. Acaranya digelah seberhana di Lobby Kantor Harian Umum Nusa Bali, Jalan Hayamuruk No. 110, Desa Sumerteklot, Kecematan, Denpasar Tibur. Meski perayaannya sederhana, tapi tak sedikit pun mengurangi makna. Acara potong tumpeng dan juga tiup lilit menjadi momen bersuka cita dengan usia yang baru dan siap dengan tantangan-tantangan baru ke depan. Dalam sambutannya, pemimpin perusahaan Imadi Mahaduji Santia mengapresiasi semangat karyawan dan juga manajemen yang tergabung dalam kepanitiaan untuk menyukseskan perayaan FUD tahun ini. Saya penampakan hari ini karena kita sudah bisa bertumpul, walaupun belum semua rekan-rekan bisa bertumpul di sini, tapi sebagian besar sudah bisa bertumpul di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya ke Mas Ari sebagai petua panitia. Di tahun ini terasa sekali Mas Ari berhasil melibatkan teman-teman secara keseluruhan. Semangat kebersamaan tersebut adalah wujud syukur Nusa Bali, yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Sebagai media yang memberikan berita informatif, Nusa Bali kiri memiliki tantangan untuk beradaptasi dengan zaman. Karena itu, Mahaduji Santia juga meminta seluruh karyawan siap dengan perubahan apapun yang terjadi di depan mata. Terdepannya kita akan mengalami banyak perubahan. Satu yang saya harapkan adalah Nusa Bali mampu berada di sini, apapun berubahan. Jadi kita akan tetap bertahan, dan syukurnya sampai saat ini kita masih bisa menjadi yang paling diterimpungkan di Bali. Semoga ke depannya kita tetap bertahan untuk siapa, untuk keluarga kita dan kita sendiri yang di sini, Nusa Bali. Hal senada juga diungkap oleh PLT Pemret Nusa Bali, yakni ikutin suar dana. Menurutnya, tepat 28 tahun Nusa Bali berdiri, hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat dan juga pembaca setia. Nah, tentu saja dengan peringatan keberkulakan ini menjadi tonggak, resip kita untuk langkah lebih baik di depan. Teman-teman redaksi selama ini sudah sangat kompak, sudah bekerja dengan sangat baik. Tentu saja ini harus kita tingkatkan bersama. Nah, teman-teman harus secara indik-indik-indik-indik, mengembangkan kualitas dirinya masing-masing untuk bersama-sama membangun Nusa Bali yang lebih baik. Demikian juga dengan divisi lain, divisi usaha dan divisi digital Nusa Bali. Sebagai rangkaian HUD ke-28 Nusa Bali juga telah digelar kegiatan bakli sosial atau Baksos dan aksi di onor darah. Baksos yang digelar yakni dengan menyambangi langsung keluarga miskin dan juga kurang beruntung di wilayah Kabupaten Karangasar dan juga bulan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.